Hai, selamat malam. Bagaimana keadaanmu hari ini? Semoga apa-apa yang kamu rencanakan sudah satu demi satu mulai menemukan jalannya ya. Selamat datang di Teman Sebelum Tidur. Kali ini aku mau ngajak kalian ngobrol tentang bercerita. Ya, bercerita. Nah, topik ini terinspirasi dari tulisannya Bang Paris Andani. Beliau mengatakan, kalau mau cerita lagi, mau cerita lagi kenapa, ada masalah apa, atau apa yang bikin sedih, Sebenarnya, bisa-bisa aja. Tapi, rasanya jauh lebih gampang, senyum dan ketawa-ketawa, daripada harus cerita semuanya. Jadi lebih memilih senyumin aja gitu, meskipun lagi ngerasa nggak tenang. Lebih memilih nggak cerita meskipun, sebenarnya bebannya masih belum berkurang. Jadi, untuk aku, kamu, dan siapapun yang senang berjuang untuk sesuatu, semoga, selalu bisa melewati semua prosesnya. Meski mungkin berat dan nggak mudah, tapi pasti akan selesai juga. Menurutku, apa yang dikatakan Bang Paris Andani, benar banget. Karena, nggak semua hal bisa kita ceritakan kepada orang lain, pun tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik. Pernah nggak sih kalian ngalamin, kalian percaya nih sama orang lain, kalian cerita masalah kalian, cerita tentang banyak hal, tapi ketika lagi ada masalah, cerita kalian jadi dibocorin sana-sini. Ternyata, nggak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik, pun bisa menjaga cerita yang kita bagikan. Jadi, benar juga, kalau memang lagi ada masalah, kalian bisa selesaikan sendiri. atau bisa cari orang yang benar-benar kalian percaya. Seperti orang tua, kakak, adik. Tapi, itu pun nggak menjamin kalau mereka bisa menjadi pendengar yang baik. Tapi setidaknya, mereka pasti lebih baik dari orang lain. kadang, memang hidup penuh masalah, banyak tantangan, rintangan, dan banyak hal-hal lainnya. Kadang di kepala itu sudah kayak penuh aja gitu. Tapi, harus terlihat kuat, dan juga bisa tetap ketawa di keramaian untuk mencoba menghilangkan beberapa beban. Kalian pernah nggak sih ngerasain kayak mau nangis, tapi nggak bisa keluar air matanya, dan jadinya kayak yaudah senyum-senyum aja gitu. biar sedikit mengurangi beban yang lagi dirasain buat sesaat. Karena kita sadar bahwa masalah yang ada nggak ada yang bisa bantu kita, kecuali diri kita sendiri. karena kita sadar bahwa hidup ini ya milik kita, dan kita yang harus menjalani, bertanggung jawab, pun ketika ada masalah, ya yang menyelesaikan ya harus kita juga. kadang kita nggak bisa melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, karena orang lain belum tentu mau dan belum tentu mau support kita, jadi tanggung jawabnya yang kita pikul sendirian. Jadi kalau ditanya tentang siapa yang paling harus kita hargai, kita cintai, ya diri kita sendiri, karena dalam keadaan apapun yang akan kita ajak berjuang adalah diri kita sendiri. Jadi mulai sekarang mulai respect sama diri kamu sendiri. Karena itu cara untuk mencintai diri. the way to respect yourself. Dan dengan begitu, kamu akan punya something energy yang akan selalu membuat kamu bisa kuat menghadapi setiap rintangan yang datang. Ketika kamu misalnya bisa menyelesaikan satu masalah, kamu bisa kasih reward ke diri kamu sendiri. kamu bisa like on healing yourself. Kamu bisa dengan santai sebentar. Kamu bisa merefresh diri kamu dengan jalan-jalan. Atau apapun yang bisa bikin kamu lebih enak ketika sudah selesai menghadapi satu masalah atau berhasil mencapai satu target. kita harus bisa ngasih something kepada diri kita sendiri bahwa sebenarnya kita mampu untuk menyelesaikan sesuatu yang awalnya kita rasa kita gak bisa. Jadi ketika ada masalah, jangan pernah berhenti, pun jangan pernah menyerah di situ saja. Tapi percayalah bahwa kamu bisa melewati banyak rintangan dan nantinya kamu akan merasa bangga sama diri kamu sendiri. Oke? jangan jangan lupa bahagia jangan pernah menyerah jangan pernah berhenti karena kita gak tahu bahwa ternyata sukses itu lagi selangkah lagi di depan kita. Kalau kita berhenti hari ini kita gak akan pernah sampai di titik itu. Semoga obrolan kita malam ini bermanfaat buat kamu pun nanti bisa kamu sebarkan ke orang-orang di sekitar kamu. Semoga semuanya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan episode teman sebelum duduk kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.